Ya ini baru aja usai pertandingan PSM Makassar menghadapi Persib Bandung dalam lanjutkan Liga 1 Indonesia Ya PSM berhasil menggasak Persib 5-1 teman-teman Goal PSM dicetak oleh Yaakob Sayuri di menit 3 lewat asis Akbar Tanjung Kemudian Ramadan Sananta di menit 19 lewat asis Yaakob Sayuri Kemudian Ramadan Sananta lagi di menit 45 plus perpanjangan waktu teman-teman Di bawah kedua Yaakob Sayuri di menit 51 asis Muhammad Arfan Dan William Vlaim di menit 65 lewat asis Rashid Bakri Sedangkan 1 goal dari Persib Bandung dicetak oleh Mark Antony Klock di menit 32 asis dari Pebri Hariadi Banyak yang bertanya kok bisa ya? Why? Mengapa PSM Makassar dengan squad muda bisa menampilkan sesuatu yang luar biasa? Oke kalau kita bicara Yuran, kalau kita bicara tentang William Vlaim Mungkin itu sudah kita ketahui bagaimana kualitas mereka Tapi kok bisa? Pemain-pemain yang dulunya mungkin meredup Mungkin dulunya namanya tidak ter-blow up ya Ketika dia bermain sepak bola Namun di bawah Bernardo Tavares bisa namanya ter-blow up Nah ini bocorannya aku kasih tau ya teman-teman ya Sebenarnya apa yang aku sampaikan ini juga Sudah sering aku sampaikan ketika membahas PSM Makassar sebelum-sebelumnya Nah mana tau teman-teman gak menonton video sebelumnya Jadi beberapa waktu yang lalu Aku mempunyai hubungan secara komunikasi ya teman-teman Bersama pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares jauh-jauh hari Sebelum beliau menjadi pelatih PSM Makassar Tepatnya kurang lebih di tahun 2020 akhir atau di tahun 2021 awal Pada saat ya desas-desus siapa yang akan menjadi pelatih Arema FC Pada saat itu desas-desusnya rumor-rumornya dari Portugal Nah ternyata pada akhirnya Arema FC menunjuk Eduardo Almeida Nah sebelum penunjukkan Arema FC ke posisi Eduardo Almeida teman-teman Karena ada rumor dan kebetulan aku tau profil dari Bernardo Tavares ini juga Dan pada saat itu aku kontak beliau Apakah ada rencana untuk melatih ke Indonesia Untuk mengklarifikasi ya Terkait tentang rumor-rumor ada pelatih Portugal yang akan menangani Arema FC Nah pada momen tersebut Bernardo Tavares katakan tidak ada Nah sehingga komunikasi aku dari dulu sampai sekarang terjaga Dan aku tanya apa salah satu hal yang dituangkan oleh Bernardo Tavares Untuk pemain-pemain PSM Makassar terkait taktik Oke itu udah kita bahas berkali-kali Nah ini yang paling penting ya teman-teman Dan aku yakin kalian juga sepakat Dengan apa hasil pertanyaan aku sama coach Bernardo Tavares Yaitu kenyamanan daripada pemain tersebut Dengan pola ide taktik yang digunakan oleh Bernardo Tavares Ataupun yang dituangkan oleh Bernardo Tavares Kepercayaan jadinya timbul Bayangkan kita bicara aja dulu PSM Makassar Dari penjaga gawang Reza Bayangkan di pertandingan kemarin Di final AFC Cup Jona ASEAN Beberapa kali miss lah ya Miss interception Miss pergerakan dilakukan oleh Reza Keeper PSM Dan itu juga diakui oleh Bernardo Tavares Seusai pertandingan AFC Cup final Jona ASEAN ya teman-teman Nah disitu dikatakan Bernardo Tavares Sebenarnya hal-hal tersebut gak boleh terjadi Tapi bayangkan Karena kepercayaan Tau dia nih pemain-pemain muda butuh tetap Diberi kepercayaan Diberi menit bermain Rasa kepercayaan yang diberikan oleh pelatih Tentunya sangat mahal di usia muda teman-teman Itu membuat pemain tersebut merasa nyaman Ketika nyaman pemain tersebut Efek kolateralnya itu apa? Ya dia akan mengeluarkan kemampuannya Yang sangat luar biasa mungkin Pemain-pemain tersebut pernah bermain di tim-tim lain Di klub-klub lain teman-teman Nah apa yang treat Yang dilakukan oleh Bernardo Tavares ini Mahal banget Itu langsung ya disampaikan oleh Bernardo Tavares ke aku Karena pada saat aku melakukan pertanyaan itu Terkait tentang Maraknya kembali Taktik 3 back Ataupun 5 back Ketika bertahan di Liga Indonesia Salah satu Treatment Salah satu apa yang Didorong oleh Bernardo Tavares Yang paling penting Selain dinamis yang pernah aku bahas ya teman-teman Yaitu kenyamanan Bayangkan pemain-pemain muda Seperti Jaki Seperti Jakob Sayuri Seperti muncul lah lagi Dulu memang udah muncul Tetapi potensinya Nah ini penting Ada pelatih loh Yang bisa mengeluarkan potensi Sepenuhnya Bagi pemain tersebut Nah beberapa hal dilakukan oleh Bernardo Tavares Kepada pemain-pemain PSM Makassar Contoh lagi Ramadhan Sananta Di FC Cup Beberapa kali Bahkan mungkin sedikit Menit bermainnya teman-teman Tetapi Bernardo Tavares Di level Asia Memberikan permainan Memberikan menit bermain Kepada Ramadhan Sananta Nah efeknya apa Yang aku sampaikan tadi Pemain pun merasa Percaya diri Karena diberi kepercayaan Oleh pelatih Nah ketika diberi kepercayaan Nah disitu mahalnya teman-teman Disitu mahalnya Ketika diberi kepercayaan Membuat pemain pun Memiliki rasa Percaya diri yang Luar biasa Dan mengeluarkan Sekali lagi Potensi yang ia Miliki Itulah ya Breaking news Ataupun ya sebelum masuk Lebih jauh kita membahas Tentang PSM Makassar Oke kita lihat dulu Line up dari Kedua tim Di atas kertas PSM gunakan Pola Mp4-2 Ini dinamis Di dalam lapangan teman-teman Tapi secara Konseptual PSM ketika melakukan Build up serangan Gunakan 3 back Ketika bertahan Gunakan pola 5-3-2 Di belakang ada Reja Agung, Lofes, Erwin, Jackie Kalau ikuti Grafis taktikal indosier Arvan, Akbar Will and Flame Yaakob, Alip, Romadhan Sedangkan Persib Bandung Di atas kertas Gunakan pola 4-3-3 Tentunya dinamis lagi Ini hanya sekedar angka Imade, Jubrianto, Satu Irianto Bayu Satu sama Bayu Pullback kanan Pullback kiri Kerasa banget teman-teman Klock, Ricky Kambuaya Deddy Di depan ada Ciro David Dasilpa Dan Febri Hariadi Kita masuk dulu Membahas tentang PSM Makassar PSM Makassar Tetap Mengandalkan Permainan-permainan cepat Efektivitas Tidak terlalu banyak Menguasai bola Di pertandingan ini aja Teman-teman Kalau kita kulik-kulik Berapa si Ball position Yang dimiliki oleh PSM Makassar Gak terlalu Banyak juga Seperti pertandingan-pertandingan Yang dilakukan oleh PSM Makassar Sebelumnya Yaitu Hanya sebesar 38% Dan PSM Bandung 62% Nah Namun Yang membuat Perbedaan itu Yaitu Efisien Efektivitas Yang aku sampaikan tadi Gak terlalu banyak bola 1, 2, 3 sentuhan Di final third Teman-teman Lewat permainan segitiga William Flume Romadhan Sananta Ataupun Supporting dari Pemain Plang kiri Plang kanan Ataupun Lini tengah Nah Sehingga Apa yang diinginkan oleh Bernardo Tavares Untuk tidak terlalu lama Menggorang-goreng bola Teman-teman Efektif banget Untuk bisa Mengantarkan PSM Sampai dengan sekarang Nah salah satu Yang berkontribusi besar Di pertandingan ini Ya tentunya Gol cepat Yang dilakukan oleh Yaakob Sayuri Itu jelas Teman-teman Membuat Konsentrasi Membuat dinamika Permainan dari Persep pun Perlu lagi Tentunya Mental Perlu lagi Rasa kepercayaan diri itu Agar mampu Memainkan itu Semua Tetapi Apa yang dilakukan oleh PSM Makassar bersama Bernardo Tavares Tentunya Udah sering kita bahas Dari berbagai macam episode Baik dengan review Tetap muka Seperti ini Ataupun menggunakan grafis taktikal Di dalam lapangan Tanpa bola PSM Makassar itu Gunakan pola 5 3 2 2 strike Ramadhan Sananta William Fulwim ini Statis diam PSM itu melakukan Pressing dari 3 midfielder mereka ini Teman-teman 2 pemain depan Sananta Sama William Fulwim Kalaupun beberapa Waktu yang lalu Everton main Teman-teman Diam Untuk menutup jalur passing Jadi membuat Jalur passing Ke sektor tengah Lawan ya teman-teman Di momen ini juga Ditutup nih Oleh PSM Ke jalur tengah Persib Bandung Oleh karena itu Persib bermain dari Sektor kiri Sama sektor kanan Nah pada saat itu Kena lah itu Pressing trap Dari pemain-pemain PSM Langsung di pressing Langsung di pressing Baik itu sayap kanan Dari Persib Ataupun sayap kiri Dari Persib Dan pada akhirnya Ide-ide ya Apa yang dituangkan Aku yakin ya teman-teman Sedikit-sedikit Sudah sih Apa yang dituangkan oleh Louis Mia Bersama Persib Bandung Tetapi belum secara Maksimal tentunya Ya itu Permainan vertikal Dari sektor Sayap Teman-teman Beberapa kali Di awal-awal pertandingan Itu dimanfaatkan Pebri Hariadi Dari belakang Long ball Ke belakang garis Pertahanan Dari PSM Makassar Memanfaatkan Lari dari belakang Untuk incar Ruang yang banyak Di belakang Garis pertahanan PSM Tapi Bernardo Tavares Bersama PSM Mampu mengantisipasi Itu semua Ya Itulah ya Kreativitas Persib gak ada Kemudian Supply Untuk Ciro Alpes David Da Silva Gak maksimal Dan bahkan Cenderung gak ada Ya teman-teman Karena kalau kita lihat Dari data Shot on target Hanya Dua kali Walaupun total shot Banyak ya Sedangkan Persib ya Goal Persib pun Tercipta dari Clock Lewat Pebri Hariadi Yang secara Konsep Yang sudah aku bahas Sebelum-sebelumnya Persib Sangat sulit Bermain dari sisi Open play Untuk ciptakan goal Ini kayaknya udah Aku bilang juga ya PR dari Persib Bandung juga Dan Persib Baru bisa nih Di menit 30-an Babak pertama Mulai on point Untuk bisa Menyeimbangi Gaya permainan PSM Makassar Tetapi Apa yang dilakukan oleh PSM Makassar Dengan bermain Efektif Pitas Di final Tord Teman-teman Itu sangat Menghantui Persib Bandung Nah Menariknya Luis Mia Teman-teman Dan khususnya Persib Bandung Seperti yang kita ketahui Persib Bandung Coba ya Sempurna Nah pertanyaannya Muncul nih banyak Ciro Alpes Apa perannya Sekali lagi Striker Butuh Supply Teman-teman Dan Yang kedua Peran Ciro Alpes Di Persikabu Sama Persib Bandung Ini udah aku bahas juga ya Berbeda Di Persikabu Diberi kebebasan Sangat luar biasa Di momen ini Ya Target man itu David Sedangkan Ciro Alpes Lebih cenderung Bermain Banyak banget Di sektor Plank kiri Ataupun Plank kanan Nah di Persikabu Banyak banget Servis yang diberikan Kepada Ciro Alpes Dan Mulai banyak nih Di media sosial Teman-teman Ciro Alpes Out Ini itu Out 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 Sulit juga Mengatakan Ciro Alpes buruk Sedangkan Secara Ide Secara Supply Yang dimiliki Ciro Alpes Pun gak begitu Maksimal Gimana coba Nilai striker Sedangkan Supply Gak ada Itu dia Yang menjadi Permasalahan Namun dari itu semua Tentunya Bagi pendukung Persib Bandung Dengan hasil Pertandingan ini Tidak menjadi Tolak ukur lah ya Atas kedatangan Luis Mia Tapi setidaknya Luis Mia Sudah dapat Gambaran bagaimana Buruknya Lini pertahanan Dari Persib Bandung Terkait tentang Organisasi Bayangkan Beberapa Tiga Pemain PSM Menghadapi Lima Enam Pemain dari Persib Bandung Di lini belakang Sulit tuh Bagi Persib Bandung Siapa Yang mau Menjaga Siapa Sehingga Mengalami Disorganisasi Komunikasi Yang buruk Dan terciptalah Peluang-peluang Ataupun Space Dan mampu Diciptakan Goal oleh Pemain-pemain PSM Makassar Sangat 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 Luar biasa Skor 5-1 Dan tentunya Bukan Kelas Persib Kalah Dengan Seperti Ini Tapi Sepak bola Itu Teman-teman Ada Up And Down Ada Masanya Memang Naik Ada Masanya Memang Turun Itu Manusiawi Itu Normal Tinggal Sabar Aja Ada Juga Nanti Pada Masanya Yang Di bawah Itu Di atas Yang Di atas Itu Di bawah Itu Aja Tanam Mindset Di Pemahaman Kita Teman-teman Ini Persib Sedang Membangun Tentunya Apalagi Luiz Mia Masuk Setelah Kompetisi Dan Itu Tentunya Sangat Sulit Bagi Luiz Mia Untuk Bisa Bereksperimen Taktik Secara Prontal Karena Resikonya Akan Sangat Luar biasa Teman-teman Dan Pelan-pelan Tentunya Peralihan Taktik Akan Coba Dilakukan Oleh Luiz Mia Tetapi Apa yang Terlihat Di pertandingan Ini Beberapa Sedikit-sedikit Dari Luiz Mia Sudah Tergambarkan Oke Selamat Untuk PSM Makassar Sangat Luar biasa Dan Kita Lihat Apa yang Terjadi Di media Sosial Teman-teman Tapi Seperti yang Disampaikan Bung Palen Tadi Eric Ten Hag Siapa Lagi Pep Guardiola Jose Mourinho Jurgen Klopp Kalau Melatih Di Indonesia Mungkin Sudah Out Dari Beberapa Waktu Lalu Yang Artinya Percaya Proses Dan Tentunya Ada Progres Bye